Terima kasih Jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih Enzo Let's begin Benar saja Setelah pintu terbuka nampak pemandangan yang membuat Pak Haji dan Bu Gisel langsung shock Karena melihat TV sudah berada di lantai dengan kondisi yang merinti kesakitan Pak Haji dan Bu Gisel segera berlari masuk ke dalam kamar dan membangunkan TV yang kesakitan di lantai dengan memegang pundaknya Ibu Gisel dan Pak Haji juga melihat Tasha yang nampak melayang di udara dengan mata yang merah Astagfirullah Apa yang terjadi Pak? Tanya Ibu Gisel pada Pak Haji yang melihat Tasha sedang melayang di udara Pak Haji tak menjawab Dan ia malah membawa TV keluar dari kamar lebih dulu untuk menyelamatkan TV Kamu gak apa-apa? Tanya Pak Haji dan TV mengaguk meskipun masih meringis kesakitan Hanya sakit badan aja sedikit Pak Sepertinya kakak kesurupan lagi Cepet tolong kakak Pak Kata TV dan Pak Haji langsung masuk ke dalam kamar melihat Ibu Gisel sudah menangis kebingungan Melihat Tasha yang masih menatap ke arah kedua orang tuanya dengan tatapan kebencian Ada apa ini? Tanya Ibu Ayuni yang tiba-tiba saja muncul ke rumah Pak Haji Dan membuat Ibu Gisel langsung menghampiri Ibu Yuni Tiba-tiba saja aku melihat mereka sudah begini Sepertinya Tasha kesurupan lagi Yun Ujar Ibu Gisel Perasaanku gak enak saat di perjalanan pulang tadi Makanya aku memutar balikan kendaraanku Untuk ke rumah kalian lagi Dali Ibu Ayuni Turunlah kamu Jangan buat kegaduhan disini Titah Ibu Ayuni menuju ke arah Tasha Sehingga Tasha langsung terjatuh seakan makhluk halus yang merasuki tubuhnya itu menghilang Dan berk Tasha pun terjatuh dan langsung tersadar sehingga memojokkan dirinya ke sudut kamar Ibu Gisel mendekati putrinya Tasha yang sedang duduk memeluk lututnya di pocok kamar dengan tatapan yang sangat ketakutan Wajah Tasha memucat Matanya mendelik ke atas tangannya mengeluarkan kuku yang tajam dan mulutnya terbuka lebar Tasha sadar nak Ini mama Kenapa kamu jadi seperti ini Ibu Gisel terisak Tangis Ibu Gisel pecah Beratapi keadaan anak gadisnya yang seperti itu Ketika hendak meraih tangan Tasha Ibu Gisel terpelanting ke lantai Karena didorong oleh kekuatan yang ada pada diri Tasha saat ini Mama Pak Haji dan Tewi berteriak Biar kita bawa Tasha menemui orang pintar yang aku kenal di dekat sini Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut Kasian anak kamu Ujar Ibu Ayuni Tapi ini sudah malam yun Sahut Pak Haji Terserah kalian Aku hanya membantu Hardik Ibu Ayuni sambil memicinkan mulutnya Membuat Ibu Gisel dan Pak Haji saling tatap kebingungan Setelah mengatakan itu Ibu Ayuni mencoba untuk beringsut pergi Akan tetapi Ibu Gisel segera mencegahnya Tunggu Tahan Ibu Gisel Ibu Ayuni seketika menghentikan langkahnya Dan melirik arah Ibu Gisel Dengan tatapan yang sulit diartikan Maafkan kami Ayuni Bukan mau menolak Kamu sudah banyak membantu kami Kami hanya sedang kebingungan dengan semua yang terjadi ini Tutur Ibu Gisel Tidak mengapa Aku mengerti perasaanmu Gisel Jawab Ibu Ayuni Ibu Gisel mengalah nafas kasar Baiklah Tolong kami yun Pinta Ibu Gisel dan terus kembali menatap Tasya dengan khawatir Ibu Ayuni mengangguk lalu mendekati Tasya Tasya langsung mengamuk Dan hampir saja Ibu Ayuni terkena cakaran kuku runcingnya Sepertinya Yang sedang air dalam menangani kasus ini Ibu Yuni nampak lihai Dan terlihat seperti tidak ada beban Kemudian dipegangnya kedua sisi kepala Tasya Ibu Ayuni membacakan mantra Entah apa yang ia bicarakan Tapi Ibu Gisel dan Pak Aji berharap Kalau Ayuni bisa menanganinya Seketika Tasya yang sedang mengamuk rasukan itu Langsung terdiam Dan terkulai lemas Bahkan hampir tumbang Segera Ibu Ayuni memegang badan Tasya Begitu juga dengan Pak Aji Langsung sikap membantu Ibu Ayuni untuk membaringkan Tasya Ke atas tempat tidur Kita tidak punya waktu lagi Sebentar lagi pukul 11 malam Sebaiknya segera kita bawa Tasya keluar rumah Dan membawanya ke tempat orang pintar Ujar Tante Ayuni dengan suara penuh pendekanan Baiklah Aku siapkan keperluan dulu Ucap Ibu Gisel Tidak perlu Sebaiknya kita bawa sekarang juga Timpal Tante Ayuni lagi Pak Aji dan Ibu Gisel Segera membawa Tasya turun Dengan digendongnya Tasya oleh Pak Aji Tewi dituntun oleh Ibu Gisel Keluar dari vila menuju mobil Yang masih terparkir di halaman vila Tasya, Tewi dan yang lainnya Segera masuk ke mobil Begitu juga dengan Ibu Ayuni Ia segera menuju mobil yang ia bawa Dan melaju membawa keluar dari vila Pak Aji Pratama Ketika sudah keluar melewati pagar halaman Tewi melihat ada penampakan kuntilanak Yang sedang berdiri di atas balkon Namun Tewi tidak menghiraukannya Sepanjang perjalanan tiada hentinya Ibu Gisel menangis sambil memeluk sang putri Yang masih pingsan Mah Kita mau kemana mah? Tanya Tewi Kita mau kurma dukun yang bisa mengobati Orang kena gangguan Atau sihir dan sejenisnya Termasuk telur sayang Tutur Ibu Gisel Ya Allah Mama Mama percaya sama dukun Percaya itu sama yang kuasa Mah Allah Hardik Tewi Mama tidak punya pilihan lain Mengertilah Keluarga kita sedang tidak baik-baik saja Ujar Ibu Gisel yang masih terus memeluk Tasya Yang suhu tubuhnya sudah mulai dingin Ya tapi tidak kedukun juga lah mah Kan ada Ustadz Kenapa kita tidak meminta pertolongan ke Pak Ustadz saja? Tutur Tewi Kita tidak punya pilihan lain sayang Mama juga tidak enak kalau menolak uluran tangan Ibu Ayuni Dia dari dulu sudah baik terhadap kita Tewi tidak bisa menjawab lagi ucapan ibunya Tewi melihat guratan kesedihan yang ada pada wajah ibunya tercinta Meskipun Tewi juga sangat khawatir dengan kesadaran sang kakak Walaupun ia sudah tak mempercayai Ibu Ayuni lagi Tapi harus terpaksa mengikuti apa kata ibunya Dan berharap semuanya akan baik-baik saja Setelah perjalanan yang cukup jauh Akhirnya sampai juga ke tempat yang mereka tuju Yaitu di rumah dukun sakti kenalan Tanta Ayuni Mobil Tanta Ayuni yang terlebih dahulu diparkirkan di halaman rumah tersebut Disusul oleh mobil Pak Haji Yang ikut masuk dan memarkirkan mobilnya di samping Tanta Ayuni Setelah itu Mereka pun bersama-sama keluar dari dalam mobil Tasha yang masih lemah badannya terpaksa harus digendong oleh Pak Haji Tewi dan juga Ibu Gisel berjalan beriringan dengan Tanta Ayuni Suasana di sekitar rumah dukun tersebut nampak menyeramkan dan gelap Hanya pencahayaan dari bulan dan bintang yang menerangi halaman rumah tersebut Suara burung hantu dan gagak bersaut-sautan Bertengger di atas pohon beringin yang rindang Seketika bulu kuduk Tewi langsung meremang Sampai Tewi yang ganu untuk ikut masuk ke dalam Akan tetapi Tewi dituntun oleh Ibu Gisel untuk ikut masuk Tewi menatap ke sekeliling rumah Nampak Tewi menelan saliva kalau melihat ada makhluk tinggi besar Badannya penuh dengan bulu sedang memperhatikannya dengan sorot mata merah yang menyala Di balik pohon beringin Di samping rumah Pak Dukun Buru-buru Tewi mempercoba calanya Mengejar Tanta Tewi dan Pak Haji yang sudah berada di depan pintu Pintu segera diketuk Dan keluarlah si empu yang punya rumah Dukun tersebut belum terlalu tua Umurnya kisaran 60 tahun Dukun itu nampak memperhatikan Pak Haji dan yang lainnya Setelah itu beliau mersilakan masuk tamunya Maaf mbah Kedatangan kami kemari Belum selesai berbicara Pak Haji sudah terpotong oleh ucapan Dukun tersebut Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian kemari Silahkan baringkan anak kalian di atas rancang itu Tutur mbah Dukun sambil menunjukkan rancang yang ada di belakang mereka Pak Haji dan Ibu Gisel saling pandang Sampai akhirnya Tasha mereka baringkan di atas rancang yang berada di ruangan praktek Mbah Dukun tersebut Sudah berapa lama anak kalian mengalami keserupan seperti ini Tanya Mbah Dukun Sejak kami pindah ke villa kami disini mbah Tutur Pak Haji Kalian diikuti Dari perbatasan kebun Pinus Timpal Mbah Dukun Apa? Siapa ya? Yang Mbah maksud? Tanya Ibu Gisel Makhluk halus menunggu jembatan disana Tuturnya Tewi mengingat sesuatu Setahu Tewi dia pernah melihat ada nenek yang datang ke mimpinya Bahkan dia pernah melihat nenek tersebut di perbatasan kebun Pinus Yang mau memasuki villa dan perkebunan teh milik papanya itu Yang biasa dikelola oleh warga setempat yang menjadi buruh kerjanya Pak Haji Pratama Akan tetapi Tewi merasa kalau nenek tersebut tidaklah jahat Ada aura positif yang ada di diri nenek tersebut Maka dari itu ketika Dukun tersebut mengatakan hal tersebut Tewi tidak mempercayainya begitu saja Maaf Mbah Apakah kakak saya terkena guna-guna atau Ada santai kiriman dari seseorang yang tidak suka terhadap keluarga kami? Celutuk Tewi Seketika suasana di dalam ruangan tersebut terasa panas Tanta Ayunia sedari tadi terdiam Nampak terkejut ketika Tewi mengatakan hal tersebut Pak Haji Dan Bu Gisel nampak terkejut Mendengar apa yang diucapkan anak bungsunya Tewi Jaga ucapanmu nak Mana ada seperti itu? Papa tidak punya musuh selama ini? Timpal Bu Gisel Tidak apa-apa Gisel Harap dimaklum anak kamu masih kecil Wajar omangannya masih ceplas-ceplos Ujar Tanta Ayunia melirik Tewi sambil tersenyum kaku Setelah itu Mbah Dukun menyuruh Pak Haji untuk mengikat pergelangan tangan Tasya ke sisi ujung ranjang Kenapa harus diikat Mbah? Tanya Pak Haji Supaya tidak mengamuk Soalnya sosok yang mendiami tubuh anakmu inilah sangat kuat Tutur Mbah Dukun Pagi menyapa Tasha sudah bisa beraktifitas seperti biasanya Kini mereka tengah bersiap untuk pergi ke sekolah yang baru untuk mendaftarkan diri Tasha dan Tewi akan diantar ke sekolah oleh Ibu Gisel Sementara Pak Haji sudah berangkat lebih dulu ke tempat kerja Tasha dan Tewi terlihat bersemangat sekali karena akan bertemu kawan baru Sampai Tasha dan Tewi terbangun sangat pagi sekali Untuk mempersiapkan semuanya Tasha Kamu yakin nak? Akan berangkat ke sekolah pagi ini? Apa gak sebaiknya kamu istirahat dulu? Badan kamu belum pulih sekali kan? Tanya Bu Gisel Tasha udah sembuh kok mah? Sudah baik kan sekarang? Jawab Tasha sambil tersenyum dan menaruh alat makanannya ke wastafel Setelah sarapan dan kemudian mencuci tangannya Ya sudah Kalau kamu merasa yakin Sahut Bu Gisel Setelah sarapan pagi Bu Gisel mengantar kedua putrinya untuk berangkat bareng ke sekolah Di tengah perjalanan Tasha dan Tewi bersendai gurau Sampai tidak terasa mobil sudah memasuki area sekolahan Bu Gisel memarkirkan mobilnya di halaman sekolah Setelah turun dari mobil Tasha Dan Tewi pun berjalan menuju ruang kepala sekolah Sekolah nampak ramai Anak-anak yang berada di sekolah nampak memperhatikan mereka Selesai pendaftaran Tasha dan Tewi masuk ke ruang kelas masing-masing Untuk menyimpan tas mereka Setelah itu mereka keluar kelas untuk pergi ke kantin Setelah bel tanda masuk berbunyi Semua murid berlarian berhambur masuk kelas Dan guru Tewi merkenalkannya kepada semua murid yang ada di kelas Selamat pagi anak-anak Hei Ke kantin bareng yuk Panggil aku Diva ya Serunya Kemudian Tewi mengangguk dan tersenyum mengiakan ajakan Diva Setelah itu keduanya beranjak dari dalam kelas dan bergegas ke kantin Ketika sedang menikmati jajan di kantin Terdengar ada keributan di koridor sekolah Seketika anak-anak langsung berlarian ke tempat dimana keributan itu terjadi Diva mengajak Tewi untuk melihat apa yang terjadi Dan Tewi pun menyetujui ajakan Diva Diva bertanya kepada salah satu kawannya Ren Ada apa ribut-ribut? Tanya Diva kepada seorang siswi yang bernama Rena Itu Ada murid baru yang keserupan Katanya si kakak kelas kita Tutur Rena Sontak Tewi langsung terkejut dan berteriak memanggil nama kakaknya Tewi berlari meninggalkan Diva dan Rena Kak Tasha Teriak Tewi memanggil Tasha Eh Tewi Tunggu Seru Diva sambil mengejar Tewi Tewi tidak mengindahkan panggilan dari Diva dan Rena Ia terus berlari ke tempat kerumunan para siswa Benar saja disitu nampak Tasha sedang tergeletak di lantai Mengalami kejang dan mengamuk Para guru sudah mencoba menenangkan Tasha Tetapi tidak berhasil Tasha malah mengamuk dan menyerang Tewi Mencoba mendekati sang kakak sambil menenangkannya Kak Kakak kenapa kak? Suruh Tewi sambil memegang tangan Tasha Kalian Tidak akan bisa lepas dariku Kalian telah menjadi bagian dari permainan ini Suara Tasha menggemar dengan suara serak Seperti ada dua orang di dalam tubuhnya Astagfirullah Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba murid baru kesurupan? Selama aku bersekolah disini Belum pernah tuh ada yang mengalami hal seperti ini Bisik para murid yang sedang berkerumun Diam semuanya Ayo kita bantu untuk membawa ke UKS Nanti kita panggilkan Pak Ustad Ujar Bu Guru Tidak perlu panggil Pak Ustad Bu Bawa saja ke UKS Biar saya saja yang mencoba menyadarkannya Ujar Pak Usman guru agama Baik Pak Jawab murid serempak Akhirnya Tasha dibawa ke ruang UKS Setelah berada di ruang UKS Tasha segera disadarkan oleh Pak Usman Pak Usman mulai membacakan ayat dan surat pendek Jangan berisik Jangan bacakan ayat itu Saya tidak akan keluar dari sini Erang Tasha sambil membolakan kedua matanya Seperti orang kesakitan sambil menutup kedua telinganya Tasha terus mengamuk Tapi Pak Usman tak akan pernah berhenti Dan kemudian memegang bagian nubun-nubun Tasha Sehingga akhirnya Tasha langsung melemah Dan akhirnya tersadar Setelah beberapa lama bergulat dengan makhluk halus yang ada di tubuh Tasha Sesudah itu Tasha diberi air di gelas yang sudah dibacakan Netsucal Quran Minumlah Minumlah Tita Pak Usman Tasha menurut Dan meminum air tersebut sampai habis tak tersisa Setelah itu baru Tasha merasa segar kembali Setelah Tasha kembali ke gelas Tiwi bertanya kepada kakaknya Kakak kenapa lagi Kok bisa kesurpan lagi sih Tanya Tiwi Aku gak tau dek Seingatku Aku tadi ke kamar mandi Terus ada yang menepuk bundaku Pas aku berbalik Makhluk menyeramkan sudah berdiri di belakangku Ia berkata kita semua tidak akan selamat Kakak menjerit Dan Tidak ingat apa-apa lagi Tutur Tasha menjelaskan panjang lebar Tiwi terdiam dengan tengguk mermang Apa maksud dari semua ini Kak Wujudnya nenek-nenek bukan sih Tanya Tiwi Tasha menggelengkan kepalanya Bukan dek Makhluk itu seram Kukunya panjang dan rambutnya menjuntai sampai ke tanah Wajahnya seram dan Bahunya sangat busuk Dia menginginkan kita semua mati Timpal Tasha Kita dapet terar itu kan Karena kita pindah ke vila kan kak Kayaknya ada yang gak beres sama vila itu kak Pekik TV Tasha mengangkat kedua bahunya Menandakan ia tak tau apa-apa Kak Aku curiga sama Tanta Ayuni deh Habis kita dari rumahnya kok Kita mulai dapet hal-hal yang aneh-aneh sih Ujar Tiwi Curiganya kenapa Loh Iya Kan aku muntah darah Dan keluar rambut panjang Dan kakak juga Air yang dibuatkan Tanta Ayuni Bisa langsung seketika membunuh lo Aku lihat dengan mata kepalku sendiri kak Tapi entah kenapa Mama sama Papa malah percaya sama Tanta Ayuni Rutuk Tiwi Aku juga sekarang ngerasa ada yang mau Menerjang masuk ke dalam tubuhku terus Ujar Tasha yang membuat mata Tiwi Menoleh ke arah sang kakak Setelah pulang sekolah Tiwi menceritakan semua yang terjadi Dengan Tasha pada Ibu Gisel Ibu Gisel malah menyuruh Tasha Meminum air doa yang diberikan Mbah Jupri untuknya Tasha hanya mengangguk Meskipun ia tak akan meminum air itu Setelah waktu sholat maghrib Pak Haji belum sampai ke rumah Dan mereka hanya melaksanakan sholat bertiga Yang kebetulan Tasha sudah bersih dari haidnya Setelah sujud terakhir Dan melakukan tahiyat-tahiyat Tasha tidak bangun untuk tahiyat Dan masih terus sujud Sampai Ibu Gisel dan Tiwi Sudah menuju salam dan menyelesaikan sholat Suara tangis itu terdengar Disujud Tasha Sehingga Ibu Gisel dan Tiwi Saling tatap Nak Kamu kenapa? Tanya Ibu Gisel yang langsung Mengusap punggung Tasha Betapa terkejutnya mereka Saat Tasha mendonggakan wajahnya Ke arah Ibu Gisel dan Tiwi Tasha sudah berubah wajahnya Kini menjadi menyeramkan Dengan tari yang tajam Dan mata yang memutih Astagfirullah Tasha Kamu kenapa nak? Teriaki Ibu Gisel yang masih terus Ingin memeluk Tasha Tapi Tiwi segera menarik ibunya Untuk menjauh Dia bukan Tasha mah Dia itu makhluk yang ada Di tubuh Tasha Ujar Tiwi Apa? Ibu Gisel memekik Reflek Ibu Gisel menjauh Dari sosok yang merasuki anak gadisnya Dan ia berlari mendekati Tiwi Benar saja Yang melakukan solat berjamah bersama mereka Bukanlah Tasha Melainkan jin kafir penunggu bangunan kosong Bekas pabrik peninggalan orang Jaman dahulu Sebelum dibangunnya pabrik Tiwi yang sekarang dipegang oleh Pak Haji Makhluk tersebut segera keluar Dari tubuh Tasha Yang kemudian Tasha langsung pingsan Tak sadarkan diri Sosok yang keluar itu sangat menyeramkan Wajahnya nampak kosong Penuh luka bakar Matanya yang menyala kemerahan Makhluk yang tengah duduk di atas sajadah itu Kini berdiri di hadapan Ibu Gisel dan Tiwi Siapa kau? Kenapa engkau mengganggu kami? Pergi dari sini Teriak Ibu Gisel Sambil memegang pundak Tiwi Kalian harus pergi dari sini Ucap jin tersebut dengan suara berat Ibu Gisel mengajak Tiwi untuk membaca ayat Sochi dan surat pendek Dengan ada gemetar Nampak omat kami membaca ayat Sochi Al-Quran Begitu juga dengan Tiwi Namun alangkah terkejutnya mereka Ternyata jin yang ada di hadapannya Bisa menirukan setiap ayat yang Ibu Gisel dan Tiwi bacakan Ma Kenapa makhluk itu bisa menirukan bacaan yang setiap kita ucapkan? Tiwi bertanya dengan ada gemetar Mama juga tidak tahu sayang Astagfirullah Ma'akluk apa kau ini? Dan apa maumu? Kenapa mengganggu keluarga kami? Pergi Biarkan hidup kami tenang Pekik Ibu Gisel Ma'akluk itu merangkak dengan kepala terbalik Mencoba mendekati Ibu Gisel Dari mulutnya keluar cairan hitam kental yang sangat tercium bau busuk Krek Terdengar suara patah tulang dari badan sosok tersebut Membuat Ibu Gisel dan Tiwi panik dan ketakutan Di saat kepanikan tengah melanda mereka berdua Tiba-tiba saja dari arah belakang makhluk tersebut terdengar suara seseorang menghentikan aksi makhluk itu Hentikan Hentikan perbuatanmu itu Jangan sesat Jangan kau ganggu mereka Serunya Seketika kepalanya menolak ke belakang dengan cara berputar Dan badannya masih di posisi yang sama Setelah mendengar hal itu ia tertawa lepas Masih hidup kau rupanya nenek tua Ucap makhluk itu sambil mendekati nenek tersebut Ia merangkak naik ke dinding dengan posisi kepala di bawah Bersiap akan melompat ke arah badan nenek tua itu Namun nenek tua itu cepat menghindar ke arah lain Pergilah dari sini Sebelum aku kirim kau ke neraka Teriak nenek tua itu Hahaha Kalian manusia tidak berguna Hidup dengan mengumutamakan dendam Lebih pantas kalian bersekutur denganku Manusia kurang iman seperti kalian Kalian inilah Yang rela bersekutur dengan bangsaku Demi kekuasaan dan pembalasan dendam Hahaha Tawa makhluk itu menggema Membuat Ibu Gissel dan Tiwi Sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan makhluk itu Apa yang dimaksud makhluk itu mah Kenapa dia membawa kata-kata dendam Tanya Tiwi Mama juga tidak tahu nak Jawab Ibu Gissel masih ketakutan memeluk Tiwi Dan khawatir dengan Tasha yang masih terkapar di atas ajadah Nenek tua itu bergula teba dengan Jin itu Sehingga membuat mereka menepi dan menjauh Sudah ku katakan padamu kan Jangan pernah tinggal disini Karena ini petaka untuk keluarga kalian Ujar nenek tua itu pada Tiwi Tiwi mengingat mimpinya lagi Nenek tua itu memang memperingatinya dan ia pernah bicara pada Tasha Tapi mereka tak mempercayainya Karena menganggap hal misi seperti ini hanyalah sebuah fiksi Cepat Bawakah kamu Biarkan aku yang mengurus Jin ini Tita nenek tua itu Tiwi dan Ibu Gissel langsung meranggul Tasha dan membawanya ke kamar Siapa yang menyuruhmu mengganggu keluarga ini Hah Tanya nenek tua itu Bukan urusanmu Dan saya pastikan semua keluarga Pak Aji akan mati Saud Jin itu yang kemudian melesat pergi Ia tak ingin bergulat dengan nenek tua itu Dan lebih memilih untuk mengetahui pesuruhnya Kalau nenek tua itu masih hidup Yaitu Nekki Nanti Setelah Jin itu pergi Ibu Gissel dan Tiwi menghampiri nenek tua itu Ibu Gissel nampak mengenali Nekki Nanti Karena dia adalah ibunya dari Ayuni Ibu Ibu Bukannya Ibunya Ayuni ya Ibu Kinanti kan Tanya Ibu Gissel Tak menjawab Ibu Kinanti hanya tersenyum dan menghampiri Tasha Kemudian membacakan sesuatu untuk Tasha Dengan ditiupkan diubun-ubun Tasha Seketika Tasha tersadar dan dipeluk oleh Ibu Gissel Aku kenapa lagi mah? Tanya Tasha Kamu keserupan lagi nak Ujar Ibu Gissel Kemudian Ibu Gissel melihat ke arah Nekki Nanti Jadi Nenek selamat dari kejadian itu Tanya Ibu Gissel Aku pulang Ujar Pak Haji yang baru saja datang membuka pintu rumahnya yang tak terkunci Membuat semua orang menoleh ke arah Pak Haji Saat Ibu Gissel menoleh lagi ke arah Nekki Nanti Sosok itu kemudian menghilang Loh Nenek tadi kemana? Tanya Ibu Gissel Tiwi dan Tasha menggelengkan kepalanya Sebab ia juga tak tahu kemana Nekki Nanti pergi Kalian cari siapa? Apa yang terjadi? Tanya Pak Haji kebingungan Tadi Ada ibunya Ayuni Pak Dia bantu Tasha kerasukan Jawab Ibu Gissel yang matanya masih mencari kemana Nekki Nanti itu pergi Tadi ada kan? Tiwi? Tasha? Tanya Ibu Gissel meminta pembelaan pada kedua anaknya Tasha dan Tiwi pun mengangguk Iya Pak benar Jawab Tasha dan Tiwi serempak Ya sudahlah Yang penting Tasha sudah siuman Saya masih mau urus laporan kerja juga Untuk rapat sama klien besok Saya langsung ke ruang kerja ya Ujar Pak Haji yang nampak sibuk sekali Pak Haji langsung bergegas memasuki ruang kerjanya Ia nyalakan saklar lampu yang tadinya lampu di ruangan kerja Pak Haji padam Ia langsung duduk di kursi kerjanya dan mengalah nafas panjang Membuka laptopnya dan segera melihat gawainya yang ada pesan dari asistennya Terdengar suara arangan dari sudut ruangan Sehingga Pak Haji mendilik mencari dimana suara itu berasa Tap 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 Bahkan terdengar langkah kaki di lantai ruang kerja Pak Haji Siapa itu? Suara siapa? Pak Haji menggumam sebab ruangan yang terang-benerang itu Tak menampakkan ada seseorang Selain Pak Haji disana Tapi Pak Haji melihat nampak bayangan yang terpantul di dinding Seseorang yang tinggi besar tengah menghampirinya dan Pak Haji serasa ada yang mencekiknya dan dibukanya mulut Pak Haji secara paksa Kemudian penampakan itu muncul di hadapannya Bahwa anjir yang menyeruak membuat Pak Haji ingin memuntahkan seluruh isi perutnya Wajah yang menyeramkan membuatnya merinding dan melemah Mencoba untuk tetap teriak Tapi ia tak bisa Sebab tercekik oleh tangan makhluk itu Kau harus mati Kau harus mati Arah makhluk itu sehingga mata Pak Haji membola Mulut Pak Haji dipaksa terbuka sehingga makhluk anak itu memasukkan sebuah benda ke dalam mulut Pak Haji Teriak Pak Haji kesakitan Sampai terpontang-panting di lantai menahan sakit Sebab benda yang dimasukkan oleh makhluk halus itu adalah sebuah teluh untuk Pak Haji Pak Haji terus merinti kesakitan Matanya membola berubah memutih Kulitnya memanas sehingga ia terus terpingkal kesakitan Sehingga terdengar suara riuh dari ruang kerja Pak Haji Ibu Gissel dan Tasya dan Tiwi langsung berlari ke ruang kerja Pak Haji Dan melihat apa yang terjadi Ia mendapati Pak Haji sedang menis kesakitan dan terkapar di lantai Sambil mengamuk dan mengerang kesakitan Pak Haji selalu memegangi lehernya Karena merasa sakit sekali Tolong saya Teriak Pak Haji kesakitan Pak, kamu kenapa Pak? Tanya Ibu Gissel panik dan ketakutan Begitu juga Tiwi dan Tasya yang ketakutan dan mereka saling bergandengan Ibu Gissel berlari ke kamarnya untuk mengambil air yang diberikan oleh Ayuni kala itu Untuk diminumkan ke Pak Haji Mah Air apa itu? Tanya Tiwi saat Ibu Gissel hendak memberikannya kepada Pak Haji Air yang diberikan Tante Ayuni Jangan berikan itu Tiwi merambah sehari itu dari genggaman ibunya Dan membuangnya sampai berjajaran ke lantai Kamu apa-apaan sih, Tiwi? Kita butuh air itu buat nyembuhin Papa kamu Pekiki Ibu Gissel memarahi Tiwi Tidak mah Air itu bukan obat tapi air sihir Saud Tiwi Teriakan Pak Haji lagi membuat semua melirik ke arah Pak Haji Tiwi segera keluar sementara Ibu Gissel dan Tasya mencoba menenangkan Pak Haji Tiwi keluar halaman mencari di mana nenek tua itu berada Tiwi percaya Kalau nenek tua itulah yang bisa membantu mereka Nek Nenek dimana? Teriak Tiwi berharap kalau nenekki nanti muncul lagi untuk menolongnya Tapi bukannya nenekki nanti yang muncul Justru yang muncul adalah sosok yang tinggi besar berjubah dengan menutupi wajahnya Dengan jubahnya Sehingga tampak tak terlihat Tingginya bisa diperkirakan 2 meter lebih Membuat Tiwi menganggar dan ketakutan Sehingga ia berlari dan malah terjerempap di tanah Tiwi membalikkan dirinya melihat seseorang berjubah itu kian mengikutinya Kalian harus mati Suara parau orang berjubah itu nampak membuat Tiwi ketakutan Tiwi terus memberanikan diri untuk bangun dan terus berlari Tapi nihil Tiwi seakan kehilangan jejak dan masuk di dunia lain Aku dimana? Teriaknya ketakutan melihat sekelilingnya yang nampak berbeda Kau tidak akan bisa lari dari sini Ucap seseorang berjubah itu yang masih saja terus berada di belakang Tiwi Sementara itu di rumah Pak Haji Ia masih merintik kesakitan sehingga Ibu Gisela ketakutan Dan mencoba menghubungi Ayuni kembali Untuk membawa Mbah Cupri ke rumahnya Pak Haji memuntahkan darah yang begitu hitam kental memekat Dan bawahnya sangat anjir sekali Dan kemudian Pak Haji pingsan Mah Papa pingsan mah Seru Tasha Ibu Gisela yang menelpon Ayuni langsung berlari menghampiri suami dan anaknya Ia terkejut saat melihat Pak Haji mengularkan darah yang begitu banyak Kita bawa Papa ke rumah sakit mah Jangan hubungi Tante Ayuni Ujar Tasha Mama sudah hubungi Tante Ayuni Ibu yakin Mbah Cupri bisa menanganinya Seperti ia menyedarkan kamu dari kerasukan Saat Ibu Gisela yang masih percaya dengan Ayuni Tasha menolah mencari dimana adiknya berada Mana Tiwi mah? Tanya Tasha Loh? Iya Kemana dia? Tanya Ibu Gisela kembali Mereka segera menanggul Pak Haji menuju kamar dan membaringkan Pak Haji di kasur Ibu Gisela meminta Tasha untuk mencari keberadaan Tiwi Ia mencari kemana Di kamarnya tidak ada Semua ruangan pun Tasha tak berhasil menemukan Tiwi Mah Tiwi gak ada di rumah Suruh Tasha kembali lagi ke kamar ibunya Pergi kemana sih dia? Aduh Tanya Ibu Gisela khawatir dan melihat ke arah keluar jendela Melihat jalan yang nampak sepi dan begitu lenggang Apa mungkin dia keluar cari Pak Ustadz ya mah? Pikir Tasha Entahlah Kita coba tunggu Ujar Ibu Gisela yang terus khawatir kenapa keluarganya mendapatkan petaka seperti ini Tasha terus menunggu adiknya yang juga tak kunjung pulang Ia berdiri di depan teras vila sambil menggenggam gawainya Ia mencoba menelpon TV Tapi ternyata ponselnya tertinggal di nakas kamar tidurnya Tiba-tiba Tasha melihat sosok nenek tua itu melihat pergebunan pinus di dekat vila Ia langsung berlari menghambil nenek tua itu dan terus mengejarnya Nek! Suruh Tasha sehingga nenek tua itu berbalik ke arahnya Tasha menelan salivanya Mencoba memperlenaikan diri sebab ia sangat ketakutan Karena Nekki nanti terlihat mempunyai rot wajah dingin yang menyeramkan Nek! Tolong bantuku keluarga kami lagi Bapakku kerasukan dan adikku menghilang Nek! Rengek Tasha berharap Kalau Nekki nanti mau menolongnya Dimana adikmu? Tanya Nekki nanti dan Tasha hanya menggelengkan kepala Nekki nanti mendilikan mata saat melihat Ayuni datang bersama dengan Mbak Jupri Nekki nanti melihat Mbak Jupri dan Ayuni dengan penuh kebencian Ia menarik tangan Tasha untuk bersembunyi saat Ayuni menoleh dan melihat sekeliling perkebunan pinus Kenapa Ibumu mempercayai orang itu? Dialah akar penyebab kenapa keluarga kalian menjadi seperti ini Bisik Nekki nanti pada Tasha Ayo kita selamatkan Bapakku Nek Saya mohon Rengek Tasha menarik tangan Nekki nanti Tunggu dulu Lebih baik kita selamatkan dulu Tewi Sepertinya mereka sengaja memisahkan Tewi dengan kalian Supaya mereka bisa menguasai keluarga kalian Karena hanya Tewi yang tidak percaya pada Ayuni Ujar Nekki nanti Tasha mengangguk menuruti apa kata Nekki nanti Dan ia terus berusaha mencari dimana Tewi berada Sepertinya Tewi dibawa ke dunia lain Ujar Nekki nanti Jadi harus bagaimana? Tanya Tasha Kamu pulanglah Biar saya yang mencari Tewi dan pantau pekerjaan si Jupri dan Ayuni Kau harus mencari dimana mereka menyimpan teluh itu Kalau kau berhasil menemukannya Kumpul dan tunggu aku datang Tita Nekki nanti dan Tasha mengangguk Ia segera berlari kencang menuju rumahnya Dan kemudian Nekki nanti menghilang untuk mencari keberadaan Tewi Di dunia lain nampak Tewi sudah tak kuasa membela dirinya sendiri Dari serangan makhluk berjubah aneh itu Tubuhnya sudah banyak luka sayatan sebab jatuh bangun melawan makhluk aneh itu Nafasnya terengah dan tubuhnya gemetar tak berdaya untuk bangun Jangan sok pernah jadi pahlawan kamu Untuk membela keluargamu Keluargamu patut mati dan harus menerima semuanya Ujar makhluk berjubah itu Apa salah keluargaku? Hah? Pekik Tewi dengan emosi meskipun nafasnya sudah tersenggal Karena ayamu Sama kau mati Ujar makhluk berjubah itu Makhluk itu adalah jelmaan Ayuni dan bertugas untuk menghabiskan Tewi Agar tak menghalangi aksi Ayuni dan Mbak Jupri Untuk menghabisi Pak Haji dan yang lainnya Tasha kembali ke rumah Tasha terkaget kalau melihat Tanta Ayuni dan Mbak Jupri tengah duduk di kursi ruang tamu dengan Ibu Gisel Tasha Kamu sudah cari Tewi? Tanya Ibu Gisel Tasha menggelengkan kepalanya Ia tak ingin memberitahu apa yang terjadi pada Tewi Karena disana ada Tanta Ayuni dan Mbak Jupri Kemana anak itu ya? Ibu Gisel menggumam dengan penuh kecemasan Tanta Ayuni langsung merangkul Ibu Gisel yang pikirannya sudah kacau Karena memikirkan nasib keluarganya yang mendapat masalah setelah pindah ke villa ini Tenang Aku dan Mbak Jupri akan mencari jalan keluarnya Dan mengusir roh jahat yang ingin mencelakai keluarga kamu Ujar Tanta Ayuni Oh iya Yun Tadaku melihat ada ibumu membantu kami saat Tasha kesurupan sehabis maghrib tadi Ujar Ibu Gisel yang melepaskan rangkulan Tanta Ayuni Dan membuatnya langsung menoleh ke arah Ibu Gisel Ibuku? Kau ngawur sel Dia sudah lama meninggal karena jatuh ke dalam curang Dan jasadnya tidak berhasil ditemukan Sau Tanta Ayuni dan membuat Ibu Gisel berpikir demikian Mungkinkah yang kulihat itu hanyalah arwahnya Soalnya sempat sekali menghilangnya dan kami tidak bisa menemukannya lagi Ujar Ibu Gisel yang membuat Tanta Ayuni gugup Ah sakit Teriak Pak Haji yang membuat semuanya langsung berlarian menuju kamar Pak Haji Kecuali Mbak Jupri yang berjalan santai menuju kamar Pak Haji Pak Haji terus memegangi lehernya yang berasa sakit Rasanya memputus dan terasa seperti disat oleh pisau Sehingga sakitnya membuat Pak Haji merontah-rontah Sampai mengamuk terpelanting di bawah Pak Haji memuntahkan darah kental yang bawahnya sangat anjir Dan busuk Membuat Ibu Gisel menangis meminta tolong pada Mbak Jupri dan Tanta Ayuni Tolonglah aku Yun Aku tidak tahu segimana lagi Rengek Ibu Gisel sambil menggegam tangan Ayuni Tasya yang melihat sang ayah merintik kesakitan membuatnya teringat apa kata neki nanti Kalau ia harus mencari sesuatu yang aneh di setiap ruangan di vila itu Tasya langsung keluar dari kamar Pak Haji menuju ruang kerjanya Pak Haji Dan mencari sesuatu yang aneh di ruang kerja itu Ia membongkar lemari bahkan laci-laci Dan mengubrak-ngabrik mencari ke sudut ruangan mencari barang yang terlihat sangat mencurigakan Tasya menemukan sebuah benda seperti kafan putih yang berbentuk pocong Dengan banyak paku dan juga silet Yang terbungkus oleh kain kafan tersebut Kamu ngapain disini? Tanta Ayuni Bertanya membuat Tasya kaget dan langsung menyembunyikan benda itu di belakangnya Tanta yang ngapain kesini? Tanya balik Tasya yang membuat Tanta Ayuni juga bingung untuk menjawabnya Aku disuruh mencarimu Dalih Tanta Ayuni Tasya menurut curiga terhadap Tanta Ayuni Kalau yang membuat bungkusan kafan putih ini adalah dirinya Saat ia pernah sesakali berkeliling villa waktu itu Ia terus menyembunyikan kain putih itu dari Tanta Ayuni Dan segera pergi dari tempat kerja ayahnya yang diikuti oleh Tanta Ayuni Pak Haji masih memuntahkan darah yang begitu sangat banyak Sehingga tubuhnya lemas tak berdaya Mbak Jupri melakukan ritual untuk berpura-pura menyelamatkan Pak Haji Yang sebenarnya justru menambah kesakitan itu Tasya segera pergi ke belakang villa untuk membakar gulungan kain kafan itu Ia yakin Kalau Tanta Ayuni menaruh telupati darah di gulungan kain kafan ini untuk ayahnya Kurang ajar Aku yakin dia pasti pelakunya Rutuk Tasya sambil membakar kain kafan yang ada di genggamannya Sehingga Pak Haji berhenti memuntahkan darahnya Mbak Jupri dan Tanta Ayuni terkejut Saat Pak Haji langsung sadarkan diri Mereka saling tatap perheranan Ibu Gisel langsung memeluk suaminya yang lemas tak berdaya Sementara Mbak Jupri dan Tanta Ayuni pura-pura merasa lega Meskipun dalam hati mereka penuh tanda tanya Siapa yang bisa menghentikan teluh itu? Tanta Ayuni sampai berpikir kalau ibunya yang menyelamatkan keluarga Ibu Gisel Tiba-tiba Tasya muncul setelah berhasil membakar gulungan kain kafan tersebut Tanta Ayuni pun menatapnya dengan sinis Ia juga menaruh curiga pada putri sulungnya Ibu Gisel Saat ia mulai memasuki ruang kerja Pak Haji Setelah Pak Haji sudah membaik Tanta Ayuni dan Mbak Jupri segera pulang dari rumah Ibu Gisel Ibu Gisel berterima kasih karena pikirnya Mbak Jupri yang berhasil menyelamatkan suaminya Ah sial! Bagaimana bisa sih? Si Haji sembuh dengan begitu saja Rutuk Ibu Ayuni sambil memukul setir mobilnya Kali ini gulungan kafan itu harus ketanam di alaman rumahnya Dan jangan sampai diketahui oleh keluarganya Ditambah Jupri Ayuni masih sangat kesal karena anak-anak Ibu Gisel ikut campur dengan urusannya Ia memilih untuk memusnahkan kedua putrinya dululah Sebelum ia berhasil menghabisi Pak Haji Di dunia lain Tiwi masih melawan makhluk berjubah itu Rasanya Tiwi ingin menyerah sebab ia tak mempunyai kekuatan untuk melawan makhluk halus yang begitu sangat kuat Dan menginginkan keluarga Pak Haji mati satu persatu Apa yang kau inginkan dari keluarga ku? Kalau kau ingin kekayaan Kita bisa bicarakan baik-baik Ujar Tiwi merintai kesakitan Tidak Tak ada yang aku inginkan selain Aku berhasil melumpuhkan keluarga kalian Rang suara parau itu terdengar begitu sangat menyeramkan Siapa yang dia maksud? Batin Tiwi bertanya-tanya Ia mengingat kalau suami Tanta Ayuni sudah meninggal Tiwi berpikir Apakah semua ini benar pekerjaannya Tanta Ayuni untuk balas dendam pada keluarganya? Kemusuran Tanta Ayuni Tanya Tiwi dengan membolakan matanya Tawa itu menggemar dan sosok itu justru berubah menjadi lebih besar dari sebelumnya Ia berjalan mendekati Tiwi yang sudah terkapar kesakitan Seharusnya kau tidak perlu mati Tapi karena kau terlalu ikut campur Sepertinya kau layak mati lebih dulu Geram makhluk itu yang kemudian mencekik leher Tiwi Dan mengangkatnya dengan tinggi Dan dibantingnya sampai Tiwi menambrak batang pohon besar Rintih Tiwi yang masih berusaha bertahan untuk bangkit Berhenti Terdengar suara Neki Nanti yang membuat makhluk berjubah itu mendelik ke arahnya Hei Nenek tua Berhenti ikut campur urusanku Dengus makhluk berjubah itu Saya akan berhenti ikut campur kalau kau musnah Dan tak ikut mengusik anak ini Sahut Neki Nanti Kalau begitu Kau yang harus lebih dulu mati agar aku bisa menghabisi mereka Buanglah perasaan dendamu Suamimu meninggal karena bukan karena keluarganya Tapi suamimu sendiri yang nekat bunuh diri Bekik Neki Nanti Tahu apa kamu Kalau mereka tak memenangkan tender itu Suami saya masih hidup Bekiknya Berarti suamimu tak menerima kekelahan Sehingga ia malah bunuh diri dan frustasi Berhentilah mengusik keluarga Pak Haji Agar suamimu tenang Ujar Neki Nanti Sudah aku bilang Jangan ikut campur Aku tak akan pernah berhenti sebelum keluar Raji Pratama Habis aku bunuh Sahutnya Baiklah Kalau begitu jangan salahkan aku jika kamu terluka Tutur Neki Nanti Aku tidak takut sedikit pun terhadapmu Neki Tua Dan aku tidak menganggapmu sebagai orangtuaku lagi Sejak kau menantang aku menuntut ilmu kebatinan Untuk membalaskan rasa sakit hatiku kepada Haji Pratama Timpalayuni Hei Aku pun tidak pernah punya anak berusifat iblis sepertimu Harus kau ingat Aku lebih baik tidak pernah melahirkanmu ke dunia ini Ucap Neki Nanti Jangan banyak omong Rasakan Ayuni mengarahkan tongkat saktinya ke arah Neki Nanti Namun Neki Nanti segera menghindar dan membalas serangan yang diberikan Ayuni Neki Nanti melemparkan segenggam serbuk bidara yang sudah dibacakan mantra tepat ke arah dada Ayuni Sehingga Ayuni merasakan sakit yang luar biasa Sampai ia terjatuh dan memuntahkan darah segar dari mulutnya Ayuni memegangi dadanya yang terasa sakit dan sesak Dari mana orang tua itu dapat ilmu yang mumpuni seperti ini? Batin Ayuni Kenapa kau terdiam Ayuni? Apa kau sedang memikirkan dari mana aku punya kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan para iblis suruhanmu? Ucap Neki Nanti Melihat tuanya terluka setan yang berada di dekat Ayuni hendak membalas perbuatan Neki Nanti Tapi Ayuni melarangnya Sehingga ia membiarkan Neki Nanti membawa pulang Tiwi ke rumahnya Neki Nanti membawa Tiwi pulang melewati hutan pinus dan sungai Yang mengelilingi perbukitan menuju vila Tiwi terlihat sangat kelelahan Sehingga beberapa kali ia menghentikan langkah jalannya Neki Nanti mempersilahkan Tiwi untuk beristirah sejenak Sambil membahas wajahnya dengan air sungai yang mengalir deras Sesekali Tiwi meraup air dengan telapak tangannya untuk ia minum Sepanjang perjalanan Tiwi nampak ghausan Setelah dirasa cukup istirahatnya Tiwi dan Neki Nanti meneruskan perjalanannya menuju ke vila Tepat jam 12 malam sampailah Tiwi di depan vilanya Neki Nanti memberingatkan Tiwi Supaya tidak memberitahukan kejadian yang ia alami terhadap Aji Ataupun Bu Gisel Neki Nanti sendiri yang akan turun tangan jika suatu hari nanti Ayuni mengganggu keluarga Pak Aji kembali Tiwi mengganggu kesetujung Ketika Tiwi hendak memberi ucapan terima kasih Ternyata Neki Nanti sudah tidak berada di sampingnya Cepat sekali perginya nenek itu Terima kasih ya nek Batin Tiwi Tiwi mengetuk pintu dan dibuka oleh Bu Gisel Bu Gisel seketika tergejut dan terharu Dipeluknya Tiwi dengan berlindang air mata Karena bahagia putri bungsunya telah kembali Tiwi menceritakan apa yang ia alami Ketika tersesat di hutan Namun ia tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi Kepada dua orang tuanya Ayuni merasa sangat geram Saat ia tahu jelmaannya Tengah berhadapan dengan ibunya Ayuni merasa sangat kesal dan merenggut rambutnya dan mengeberakan meja Aku kira dia sudah mati Tapi ternyata belum Rutuk Ayuni dengan penuh kebencian Ia harus mencari cara bagaimana caranya memusnahkan ibunya lebih dulu Agar tidak bisa menghalangi jalannya untuk mencelakai keluarga Pak Aji Keesokan harinya Tasha dan Tiwi berangkat ke sekolah Dengan menggunakan sepeda motornya Tasha membojeng Tiwi Mereka berpisah di sekolah dan masuk ke kelas masing-masing Tiwi disambut oleh kedua teman barunya Diva dan Rena Pagi Suruh Diva dan Rena serempak Eh pagi juga Fah Nah Timpal Tiwi Gimana hari lo? Tanya Diva Ya beginilah Sedikit perantakan Timpal Tiwi sambil mengedikan bau Kira setelah pindah ke vila Akan merasa nyaman karena jauh dari hidup pikuk perkotaan Taunya salah Timpal Tiwi Loh Kenapa? Cerita sama kitalah kalau ada masalah Siapa tahu kita bisa bantu ya kan nak? Suruh Diva Rena menggangguan kepala dengan bersungguh-sungguh Tiwi mengajak kedua temannya untuk mengobrol di taman sekolah Dan menceritakan semua kejadian yang ia dan keluarganya alami Setelah mereka pindah ke vila Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dan saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton